Kita akan membuktikan eksperimen sains yang dilakuin di Dr. Stone Kali ini kita akan bikin sabun dari kerang Menurut Senko, salah satu bahan yang paling penting dalam membangun peradaban adalah kalsium karbonat Kalsium karbonat bisa didapatkan dari kulit kerang yang mana ini sangat bermanfaat besar untuk peradaban Mulai dari pertanian, pembangunan, dan juga untuk pembuatan sabun Nah kali ini kita akan mempraktekan untuk bikin sabun seperti yang ada di anime Dr. Stone ini Bahan yang diperlukan untuk bikin sabunnya sesuai di anime yang pertama adalah kulit kerang Kemudian ada rumput laut dan juga minyak Nah kerangnya ini perlu diproses terlebih dahulu Ini perlu ditumbuk, dihaluskan, terus nanti dipanaskan Begitu juga dengan rumput lautnya ini harus diproses terlebih dahulu Yang mana proses-proses ini itu sangat-sangat melelahkan teman-teman Sangat panjang dan melelahkan Makanya disini aku pakai bahan yang sudah diproses Nah disini ada mangkok-mangkok ayam ya Ini bukan bakso ya teman-teman Ini adalah bahan-bahannya yang sudah aku siapkan Ini untuk yang kulit kerangnya yang setelah diproses ini bahannya jadi kalsium oksida Kemudian untuk yang rumput laut disini setelah diproses dia akan menjadi natrium karbonat atau soda ash Kemudian kita juga membutuhkan minyak ini adalah minyak goreng teman-teman yang akan kita pakai Kemudian biar ini nanti ada perbandingannya aku juga akan bikin sabun dengan metode yang lebih standar Yaitu pakai bahan soda api atau natrium hidroksida Oke jadi nanti kita akan tinggal campur-campur tapi sebelum itu ada baiknya kita paham dulu tentang prinsip dalam pembuatan sabun ini Jadi sabun itu diproduksi dengan cara mencampurkan larutan basa dengan minyak Reaksi ini disebut juga dengan reaksi saponifikasi Nah campuran dari bahan kulit kerang dan rumput laut ini nanti akan menghasilkan endapan dan larutan basa Larutan basa inilah yang akan dicampur dengan minyak sehingga menghasilkan sabun Sementara itu untuk metode yang standar ini pakainya adalah soda api yang memang merupakan larutan basa Jadi nanti tinggal dicampur minyak aja Seperti itu teman-teman Oke kita langsung mulai untuk campur-campur Untuk yang pertama aku akan bikin sabun dengan metode yang standar yaitu pakai bahan NaOH dan minyak Oke pertama kita akan buat untuk larutan NaOHnya Kita tuang dulu airnya Dan kita masukkan NaOHnya Disini yang perlu kita perhatikan reaksi dari ini pelarutan NaOH ini Ini adalah reaksi exoterm yang menghasilkan panas Jadi disini nanti akan jadi rada panas teman-teman Oh jadi panas Coba deh coba deh aku akan ngetes pakai termometer Dan disini suhunya bahkan lebih dari 100 derajat teman-teman Makanya ini harus berhati-hati Dan juga disclaimer teman-teman aku bukan orang yang ahli kimia Jadi mungkin dalam metodenya mungkin aku ada yang keliru Boleh banget untuk dikoreksi teman-teman Nanti akan aku pin di komentar Sambil menunggu NaOHnya adem Sambil menunggu NaOHnya adem Aku akan nuang untuk minyaknya dulu Oke sudah Sambil dia aduk-aduk Dan disini nanti akan terjadi reaksi Warnanya mulai berubah disini Aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Terus sampai ini nanti campurannya menjadi semakin kental teman-teman Disini sudah mulai kental sih dikit-dikit Kayaknya sudah deh ini Sudah cukup deh ini untuk bisa dituang Setelah ditaruh di cetakan Sekarang tinggal kita diemin dulu Sekitar 1 hari atau sampai 2 hari Bahkan sampai sabunnya benar-benar mengeras Dan juga reaksinya terjadi secara sempurna Sekarang kita lanjut untuk eksperimen yang kedua Yaitu kita akan bikin sabun pakai metodenya Senko Di anime Dr. Stone Kita masukkan dulu untuk kulit kerangnya Di kira-kira aja ini teman-teman Kemudian untuk rumput laut Disini kita diamkan dulu sebentar Biar nanti zat kapurnya yang dihasilkan Kalsium karbonat itu dia mengendap Dan untuk larutannya nanti akan kita sari Sekarang kita campurkan Berbeda dengan yang percobaan pertama tadi Itu kan bisa cepat banget ya untuk kentalnya Sementara itu ketika pakai metode kedua ini Entah kenapa kentalnya itu rada lumayan susah teman-teman Rada lama Mungkin ini ada kaitannya sama yang larutan NHL ini tadi Karena mungkin kurang murni atau gimana lah Kira-kira kayak gitu Akhirnya Setelah mengaduk dan menunggu cukup lama teman-teman Akhirnya Larutannya udah mulai mengental Walaupun ini gak yang sekental awal tadi sih Warnanya juga kelihatan beda ya teman-teman Dan akhirnya setelah didiamkan selama seminggu Lebih dikit Akhirnya proses ini udah selesai Dan seperti terlihat disini Sabunnya secara visual disini udah berhasil Jadi disini yang tiga ini adalah untuk yang metode standar Dan dua disini adalah untuk yang metode Senko Aku keluarin dulu dari cetakan Wih Berhasil loh ini Wow Berhasil loh ini Dan bentuknya pun ini persis banget Seperti yang ada di animenya Dari segi warnanya Ini mirip banget teman-teman Ini untuk yang metode standar Dan yang ini adalah yang metode Dr. Stone Wow Dari segi tingkat kekerasannya Sabun yang metode standar Ini lebih keras teman-teman Sementara yang sabun metode Senko Ini rada lebih Empuk gitu loh Walaupun ya tetep Tetep kuat sih Seenggaknya secara bentuk dan visual Ini udah berhasil Sekarang aku akan menguji Untuk pemakaiannya Aku pakai Sabunan Apakah beneran bisa Apa ya Berbusa dan bisa bersih Dan keset gitu di tangan Kita coba untuk yang sabun standar Apakah ini dia bisa beneran Berbusa Kayak sabun biasanya Apakah rasanya seperti sabunan Dan Bener teman-teman Ini bisa dibilang berhasil lah ya ini Beneran loh ini Beneran bisa berbusa ini teman-teman Kayak sabun beneran Dan kalau aku bilas pun Rasanya ini langsung Keset tangan Bersih Wow Real 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 Sekarang aku coba Untuk yang sabunnya Senko Ini sabun yang Senko Kita coba Wih Lebih lembut sih ini Rasanya lebih lembut Dan ini Real Berhasil Dan ternyata Dari eksperimen ini Ternyata Kita memang bisa Mengubah Kulit kerang Menjadi Sabun Seperti yang ada di anime Dr. Stone Dan ini Real Terbukti Kalian juga bisa lihat Pembuktian eksperimen lain Dari anime Dr. Stone Playlistnya ada disini Silahkan ditonton Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih